Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriensah mengharapkan kepada tiga pelaksana tugas yang ditunjuk pada Lembaga Kistimewan Aceh mampu mewujudkan lembaga khusus yang membawa manfaat kepada masyarakat sesuai dengan harapan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan oleh PLT Gubernur saat menyerahkan surat keputusan penunjukkan PLT Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA, Ketua Majelis Pendidikan Aceh atau MPA, dan juga Ketua Baitul Mahal Aceh di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat 22 Februari 2019. Ada pun ketiga PLT lembaga tersebut dijabat oleh Dr. Andes Haji Saidanafi S.H.M. Hum sebagai PLT Ketua MAA, kemudian Profesor Dr. Insinyur Abdi Abdul Wahab MSG sebagai PLT Ketua MPA, dan juga Dr. Andes Mahdi Ahmadi MM sebagai PLT Ketua Baitul Mahal Aceh. Menurut Nova, ketiga lembaga itu merupakan institusi khusus yang hanya dimiliki Aceh berdasarkan amanat UUPA dan tidak dimiliki oleh provinsi lain. Oleh sebab itu, ia juga meminta kepada PLT Ketua pada ketiga lembaga istimewa Aceh itu untuk segera melakukan normalisasi perbaikan kearah yang lebih baik dalam lembaga, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. Selain itu, ia juga mengatakan ketiga lembaga istimewa itu sangat berkaitan erat dengan visi misi pemerintah Aceh, seperti Aceh Carong, Aceh Maadab, Aceh Kaya. Dan ketiga visi itu kata Nova sangat bersentuhan dengan MAA, MPA, dan juga Baitul Mahal. Dan waktu itu saya pun di luar merasa agak tergesa-gesa para pihak waktu itu mensyariahkan Pak Aceh. Tapi hari ini, syariahnya Pak Aceh itu sudah bisa menjadi kebanggaan kita menceritakan ke orang-orang selain Aceh di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, saya harap presiden seperti ini akan terjadi juga di lembaga yang ketiga ini. Ini satu saat akan ada pengakuan yang takjub itu terhadap MAA, terhadap MPA, dan terhadap Baitul Mahal. Ketika ini semua sudah normal, berjalan dengan baik, dan bisa diukur outcome-nya dalam konteks visi-visi pemerintah Aceh 2017-2022.